Saya rasa bisa dicek terkait dengan partai-partai pengusuh, semuanya mendukung proses pengajuan ini ke MK. Jadi clear di situ, semua memberikan dukungan dan semua ikut mengawal secara langsung. Jadi tidak ada pertanyaan terkait dengan proses di MK ini apakah didukung atau tidak, didukung sepenuhnya. Silahkan nanti Anda cek konfirmasi juga ya. Dan mengapa kita memilih ke MK? Karena kita ingin agar konstitusi kita terjaga pelaksanaannya. Itulah sebabnya kita datang ke majelis yang mulia ini. Ini adalah mahkamah tertinggi yang menjaga praktek konstitusi. Yang kita saksikan beberapa waktu terakhir ini adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan-penyimpangan ini sebagian besar terjadi pra-pencoblosan. Bukan justru pada hari pencoblosan dan sesudahnya. Walaupun ada, tapi porsi yang terbesar adalah pra-pencoblosan. Dan kami melaporkan ke sini, mengharapkan keadilan dari majelis hakim di mahkamah konstitusi. Bukan semata-mata untuk kepentingan paslo nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Tapi untuk mengembalikan real perjalanan konstitusional bangsa kita. Jangan sampai kita meleset, jangan sampai kita tergelincir. Karena perjuangan menghadirkan demokrasi itu luar biasa besar. Jangan sampai peristiwa pemilu pilpres yang penuh dengan penyimpangan ini. Kemudian menjadi kebiasaan baru, budaya baru, akhirnya jadi karakter bangsa. Itulah sebabnya kita ke mahkamah konstitusi. Karena ini bukan persoalan teknis-teknis semata. Tapi ini soal mengembalikan marwah pelaksanaan konstitusi. Dan menjaga agar selalu berada di realnya yang tepat. Itulah sebabnya kami ke mahkamah konstitusi. Dan kami percaya kepemimpinan di mahkamah konstitusi ini. Dan para hakim di mahkamah konstitusi. Akan berani mengambil keputusan-keputusan yang benar. Keputusan-keputusan yang adil. Keputusan-keputusan yang jujur. Keputusan-keputusan yang nanti akan dinilai di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dinilai di hadapan generasi masa depan Indonesia, anak cucu kita. Dan kita berharap generasi masa depan akan menengok ke peristiwa ini. Dan mengatakan bersyukur Alhamdulillah. Konstitusi kita terjaga. Kita kembali kepada realnya. Dengan cara apa? Tidak membiarkan pelanggaran tak diberi sanksi. Tidak membiarkan penyimpangan tak diberi sanksi. Diberi sanksi yang tegas. Yang lugas. Sehingga ini tidak berulang lagi. Demikian. Baik, cukup teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita simak pernyataan resmi dari calon presiden dan juga calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar. Setelah mengikuti jalannya sidang perdana, Sengketa Pilpres 2024. Terakhir, Profesor Juanda. Apa yang bisa Anda cermati? Ini sudah mulai panas baru sidang perdana. Nah, Kubu 02 sebagai pihak terkait mengatakan hanya narasi dan segala macam. Tentu ini menjadi ajang pembuktian. Apa yang bisa Anda? Sekiranya memang ini kan biasa lah. Antar para pihak ini saya sudah kebak. Ini kan password dalam beracara di pengadilan. Sekiranya memang tinggal lagi nanti bagaimana proses persidangan dan pembuktian. Bisa saja pihak katakanlah 02 mengatakan ini narasi. Tetapi kan terus 01 mengatakan ini dengan bukti-bukti. Saya kira ini kan memang begitulah karakteristik dan prinsip-prinsip di dalam beracara di pengadilan khususnya di Mahkamah Konstitusi. Kalau sama tentu tidak ada sampai ke pengadilan ini atau ke Mahkamah Konstitusi ini. Tinggal lagi soalnya nanti siapa mendalirkan. Dan itulah yang membuktikan sehingga kebenaran-kebenaran materi, kebenaran formil akan terungkap di persidangan berikutnya. Dan saya kira kembali kepada soal independensi hakim dan keyakinan hakim bagaimana nanti dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh para pihak itu. Saya kira ini sangat menarik sekali saat ini sudah mulai menghangat perang antar tim kuasa hukum. Tidak hanya di dalam persidangan tapi di luar persidangan. Tapi juga sampai di luar persidangan. Kita sampai menyaksikan juga tadi ya. Inilah negara demokrasi ya. Saya kira itu yang saya tangkap. Dan ini perlu kita jaga apa yang ada di dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi. Oke kita akan kawal bersama bagaimana jalannya sengketa atau gugatan sengketa Pilpres 2024 ini. Terima kasih Prof. Juwanda untuk waktunya bersama Breaking News Kompas TV.